Hai everyone, Assalamualaikum Nama saya Nazwati Besa, perwakilan dari kelas 9A Ingin menceritakan tentang cerita rakyat yang berjudul Jakarta Ada yang berasalan dengan ceritanya? Yuk simak dan dengarkan cerita ini ya Alkisah hiduplah seorang pemuda tampan bernama Jakarta Ia tinggal di sebuah desa di daerah Jawa Tengah Ia tinggal bersama seorang ibunya yang biasa dipanggil Bumillah Ayahnya sudah lama meninggal Sehari-hari Jakarta Ruk dan Bumillah hanya bertanya-tanya di sawah Di suatu malam di tengah tidurnya yang lelah Jakarta Ruk bernimpi mendapatkan istri seorang bidadari yang cantik dan cerita Begitu terbangun, ia menyadari kalau itu semua hanyalah mimpi Jakarta Ruk hanya bisa tersenyum sendiri Walaupun demikian, mimpi Indah Barsen itu terus terbayang dalam ingatannya Jakarta Ruk tidak dapat tidur lagi Ia keluar dan duduk di depan rumah sambil menatap bintang-bintang di wanget Tak terasa, ayam jantan mulai berkopo Tanda hari sudah mulai pagi Kesokannya, Bumillah yang baru terjaga dari tidurnya Menyadari kalau Jakarta Ruk tidak ada di rumah Begitu ia keluar dan melihat jendela Dilihatnya anak semata wayanya sedang duduk melangun Nah yang dipikirkan anakku itu Bumillah berpikir, mungkin Jakarta Ruk sedang memikirkan untuk segera rumah tangga Usianya pun sudah lebih dari cukup Rata-rata teman sebayanya telah menikah Pikirannya itu yang membuat Bumillah berniat untuk membantu Jakarta Ruk mencarikan istri Di siang hari ketika Bumillah sedang berada di sawah Tiba-tiba Pak Ranu memilih sawah sebelah menghampiri Bumillah Bum, mengapa sampai sekarang anakmu belum memikah juga? Tanya Pak Ranu mulai membuka percakapan Entahlah, memangnya ada apa yang kau tanyakan itu Pak Ranu? Tanya Bumillah heran Mengapa Pak Ranu ini sangat tertarik terhadap kehidupan pribadi anaknya? Tiba-tiba Pak Ranu, saya hanya ingin berniat untuk menjodohkan anakmu dengan anakku Laraswati Bumillah yang baru saja mendengar ucapan Pak Ranu itu sangat amat senang Karena Laraswati adalah gadis yang berparas cantik dan bertutur kata lemah lembut Dia juga yakin kalau Jakarta Ruk mau menerima Laraswati sebagai calon istrinya Walaupun demikian, Bumillah tidak ingin mendahului anaknya Ia tahu Jakarta Ruk sudah dewasa dan memiliki keinginan sendiri Baiklah Pak Ranu, saya setuju Tapi bagaimana kalau kita tanyakan dulu anak kita masing-masing? Jawab Bumillah bijak Bumillah hanya bisa mengangguk-angguk karena apa yang dikatakan Bumillah, benar apa adanya? Hari demi hari, Bumillah belum juga menyampaikan perjodohan Jakarta Ruk dengan nawawulan Ia takut Jakarta Ruk akan tersinggung Lama-kelamaan, Bumillah lupa akan lihatnya semula Jakarta Ruk adalah seorang pemuda yang rajin berburu Ia juga handal dalam berburu Keahliannya itu diperoleh dari mendiam ayahnya Pada pagi itu, Jakarta Ruk sudah siap untuk berburu Ia sudah menyiapkan alat-alat perburuan Setelah siap, tak lupa ia pamit kepada sang ibu Bumillah yang melihat kepergian Jakarta Ruk terlihat biasa saja Justru ia berharap Jakarta Ruk akan membawa bencuran besar yang bisa dimakan beberapa hari ke depan Setelah melihat kepergian Jakarta Ruk, Bumillah pun masuk ke dalam rumah dan beristirahat di kamar Maklumlah, Bumillah sudah tua Ketika sampai di hutan dan menunggu beberapa kali, tak seekor hewan pun melintas Jakarta Ruk sudah sangat kelaparan Akhirnya, ia berniat untuk pulang ke rumah walau dengan tangannya hampa Tiba-tiba Jakarta Ruk tertegun melihat ke arah rumahnya dari kejauhan Ia heran, mengapa banyak sekali orang-orang yang berkerumun di depan rumahnya Ia pun onggar bertanya, karena ia sudah sangat lapar untuk menuju ke rumahnya Ada apa ya? Pikir Jakarta Ruk mulai tak enak hati Ia pun sedikit tergesa-gesa menuju ke arah rumahnya Ada apa ini? Ada Jakarta Ruk setelah berteriak Pak Ranu yang memang menunggu kedatangan Jakarta Ruk pun menghampiri Jakarta Ruk sambil menentuk baunya Sabar ya nak, katanya sembari membimbing Jakarta Ruk memasukkan rumah Mata Jakarta Ruk langsung tertuju pada sosok yang terpujuk kapu di atas di pandi luar teman Beberapa detik kemudian, ia menyadari kalau ibunya telah meninggal dunia Jakarta Ruk tak sanggup menahan air mata Lalu, ia meneranungi nasibnya yang kini sebatang karang Ia juga menyesal belum memenuhi keinginan ibunya untuk segera berumat tangan dan menima cucu Tapi, apa boleh buat? Jakarta Ruk hanya bisa menyesali perbuatannya Kini ibunya telah beristirahat tenang-tenang Jakarta Ruk menisi hari-harinya dengan berburu Terkadang, hasil perburuannya pun dibagikan oleh tetangga Karena hanya dengan berburu, Jakarta Ruk bisa merupakan kesedihannya Pada pagi itu, Jakarta Ruk sudah siap untuk berburu Ia adalah santai berjalan ke dalam hutan karena hari masih pagi Ia hanya menunggu hewan buruan melintas di depannya Tetapi, tak ada sekel hewan buruan pun yang melintas di depannya Karena haus yang dirasakannya Akhirnya, Jakarta Ruk berjalan menuju ke arah danau Danau yang berada di tengah hutan Yang biasa dikenal oleh masyarakat Danau Toyaweni Ketika hampir sampai di danau Jakarta Ruk mendengar suara sendal gurau para gadis-veris Ia berpikir, memangnya ada orang yang bermain di tengah hutan belantara ini Ketika ia mengintip dari pohon besar Dilihatnya para gadis-gadis sedang mandi di danau Toyaweni Jantung Jakarta Ruk mulai berduburu kencang Ia melihat satu persatu para gadis itu Semuanya berparah secara cantik Dari percakapan mereka, Jakarta Ruk tahu Kalau mereka adalah bidadari dari kayangan Yang sedang mandi di danau Toyaweni Ia berpikir Ia berpikir, mimpinya itu akan menjadi kenyataan Mata Jakarta Ruk langsung tertuju pada tumpukan baju di atas batu di pinggir danau Semua tumpukan baju itu memiliki warna yang berbeda Ia berpikir, jika ia mengambil salah satu pakaian itu Tentu yang punya tidak akan kembali di kayangan Dengan hati-hati, Jakarta Ruk mengambil pakaian yang berwarna putih Ia pun kembali ke semak-semak untuk menyembunyikan pakaian yang berwarna putih itu Tiba-tiba, salah seorang bidadari berkata Hari mulai sore-sore, ayo kita balik ke kayangan Sebelum matahari terbenam Ya benar, kita harus balik ke kayangan Timpa yang lain, tiba-tiba salah seorang bidadari sedikit berteriak Dimana bajuku? Siapa yang mengambil bajuku? Dengan suara gemetar Memangnya kau tahu dimana bajumu, Nama Mulan? Disini, bersama kalian Akhirnya, semua para gadis membantu Nama Mulan untuk mencarikan pakaiannya Tapi, apa boleh buat semua usahanya sia-sia Karena baju Nama Mulan sudah dibawa pulang oleh Jakarta Ruk Tiba-tiba, salah seorang bidadari berkata Maafkan kami, Nama Mulan, kami tidak bisa berbuat apa-apa Kami harus kembali ke kayangan Karena hari sudah mulai malam Ia juga tidak bisa berbuat apa-apa Ia hanya bisa melambahkan tangannya kepada teman-teman Sambil terbang meninggalkan tanah kayangan ini Mungkin, ini nasibku untuk menjadi seorang pembimu Gumam Nama Mulan Tanpa sadar, ia berkata Barang siapa yang bisa memberikan aku baju Jika ia perempuan, maka akan aku jadikan saudara Tapi, jika ia laki-laki, akan aku jadikan suami Jakarta Ruk yang mendengar perkataan Nama Mulan pun Sangat amat senang Ia berpikir, mimpinya akan menjadi kenyataan Untuk mendapatkan istri selam bidadari Jakarta Ruk pun keluar dari perseguhnya Sambil membawa baju pendia ibunya Ia menghampiri Nama Mulan Dan menaruh bajunya di atas batu di pilihan danau Seraya berkata Perkenalkan, perkenalkan Aku Jakarta Ruk Ini baju untukmu Abdullah dan Pakailah Hari sudah mulai malam Aku Nama Mulan Aku bijak dari dari kayangan Dan tak bisa kembali Karena bajuku hilang Akhirnya, tanpa enggan Nama Mulan pun mau menerima Jakarta Ruk Sebagai calon suaminya Hari demi hari, bulan berganti bulan Tak terasa Pernikahan Jakarta Ruk dan Nama Mulan Dikarimai gadis yang berparah cantik Yang diberi nama Namaulangsi Tak seorang penduduk desa pun Yang mengenal siapakah Namaulang ini Jakarta Ruk hanya memberitahu Kalau Namaulang berasal dari desa yang sangat jauh dari kampunya Akhirnya, tak ada satu orang pun masyarakat Yang mengira kalau Namaulang adalah bidadari dari dayangan Jakarta Ruk sangat bahagia Tapi, ada satu hal yang mengganggu pikiran Jakarta Ruk Mengapa persediaan padi mereka semakin hari semakin meningkat Walau dimasak setiap hari Pagi itu, Namaulang hendak mencuci Ia menitipkan Namaulangsi kepada Jakarta Ruk Namaulang pun berpesan kepada Jakarta Ruk Untuk tidak membuka tutup kukusan nasi yang telah dimasaknya Jakarta Ruk yang sedang bermain asyik dengan Namaulang Teringat akan nasi yang dimasak oleh istrinya Ia pun membuka kukusan tutup nasi itu Ia lupa akan pesan Namaulang Setelah melihat Jakarta Ruk sangat kaget melihat kukusan nasi itu Mengapa Namaulang hanya memasak setangkai padi Sementara persediaan padi mereka Sangat terlihat banyak Pikirannya pun terjawab Ternyata Namaulang yang sudah tiba di rumah Ia terkejut melihat suaminya membuka tutup nasi itu Mengapa kau melanggar pesanku mas? Ilalah sudah kesaktianku untuk merubah setangkai padi menjadi sebakun nasi Mulai sekarang, kita harus menemukan padi untuk dimasak Maka dari itu, kamu harus menyiapkan langsung untukku Jawab Namaulang tegas Jakarta Ruk hanya bisa menyesali perbuatannya Lama-kelamaan, lumbung pagi mereka semakin hari semakin kelihatan menipis Seperti pada biasa pagi Seperti pagi itu, Namaulang hendak mengambil padi yang berada di lumbung mereka Tapi tiba-tiba, tangan Namaulang merasakan sesuatu yang lembut Karena penasaran, ia pun mengambil benda tersebut Ia terkejut setelah ia mengambil barangungnya Karena ini adalah pakaian dan selendainnya yang berwarna putih miliknya Perasaannya sangat berkecamuk Ia merasa ia telah dibutuh oleh Jakarta Ruk yang telah menjadi suaminya Seorang hari ketika Jakarta Ruk sudah sampai di rumah Ia tak melihat keberadaan Namaulang Ketika matahari mulan terbenam, ia pun keluar dan duduk di depan teras rumah Tiba-tiba, ada sesuatu yang menuju ke arahnya Beberapa detik kemudian, ia menyadari Kalau itu adalah Namaulang Yang sudah lengkap dengan pakaian bidadarinya, dengan selengganya Ia gemetar Karena selama ini kebohongannya telah diketahui oleh Namaulang Mengapa kau, mengapa kau tegas sekali melakukan ini kepada aku Jakarta Ruk? Maafkan aku, Namaulang Sekarang kau harus menanggung perbuatan akibatnya Jakarta Ruk Aku akan kembali ke kayangan Karena aku ini hanya seorang bidadari Tempatku bukan di sini Kau harus mengasuh Namaulang si sendirian Mulai saat ini, kita bukan suami sendiri lagi Tapi, betapapun salamu kepadaku Jakarta Ruk Namaulang si tetaplah hadapi Jika ia yang menemui ku, bakarlah bertelahadi Maka aku akan turun menemuinya Tapi, dengan satu syarat Kau tidak boleh berada di Tengkata Ruk Biarkan ia sendiri di dekat batang padi yang sedang dibakar Jakarta Ruk hanya sanggup menetap kepergian Namaulang Sungguh kesalahannya tidak dapat dimaafkan Tidak ada hal lain yang bisa dilakukan Jakarta Ruk Untuk merawat, selain merawat Namaulang si Seperti pesan Namaulang Oke, itulah cerita dari Jakarta Ruk Terima kasih untuk teman-teman yang telah mendekat Mendengarkan ya Mohon maaf jika ada salah kata Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh